Berikut adalah jawaban soal belajar dari rumah di TVRI untuk SMP dan Sederajat hari Rabu 29 April 2020. Pada jenjang SMP dan Sederajat, materi belajar dari rumah yakni vulkanologi yang dijadwalkan pada 9.30 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Berikut pertanyaannya. Soal nomor 1, pulau manakah di Indonesia yang tidak memiliki gunung api? Jawaban soal nomor 1 adalah, pulau-pulau di negara Indonesia yang tidak memiliki gunung api adalah pulau Kalimantan dan Papua. Soal nomor 2, apakah yang menyebabkan erupsi gunung api? Jawaban soal nomor 2, apa penyebab gunung api bisa bererupsi? Ada 4 faktor penyebabnya, yakni peningkatan aktivitas gempa vulkanik yaitu gempa bumi akibat aktivitas vulkanisme dan aktivitas magma dari gunung api. Pergerakan lempeng tektonik lapisan bumi karena adanya tekanan pada dapur magma di dalam gunung api. Meningkatnya deformasi badan gunung api karena adanya peningkatan gelombang magnet dan gelombang listrik yang mempengaruhi dapur magma gunung api. Adanya tekanan dan sumbatan pada saluran magma sehingga terjadi ledakan yang besar di dalam gunung api. Soal nomor 3, mengapa kita tidak diperkenankan mendekat ketika awan panas menyembur dari erupsi gunung api? Jawaban soal nomor 3, awan panas yang menyembur dari erupsi gunung api sangat tebal, ketebalannya bisa mencapai 30-50 meter, bahkan ada semburan yang mencapai 220 meter. Awan panas ini bergerak dengan sangat cepat berkecepatan 30 meter per detik, bahkan ada yang mencapai 200 meter per detik. Awan panas dari gunung api juga membawa suhu yang sangat tinggi mencapai 350 derajat celcius hingga 1075 derajat celcius yang mengandung gas flur, belerang, H2S atau gas asam, magnesium, serta kalium yang sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Kunci jawaban ini hanya segedar pegangan untuk orang tua mengoreksi jawaban anak. Selamat belajar dari rumah! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!